Selamat datang di channel Azola Burudedi Di video ini kami akan kembali membahas tentang aplikasi Azola Mikrovilla untuk perkembangan tanaman padi Di beberapa video sebelumnya kami telah mengulas tentang aplikasi Azola Mikrovilla dan pengaruhnya terhadap tanaman padi Nah kali ini kami akan menjabarkan apa-apa saja kelebihan atau manfaat Azola di bidang pertanian Nah yang pertama adalah Azola Mikrovilla menghemat biaya pupuk untuk bercocok tanam tanaman padi Dalam sekali masa tanam padi setidaknya diperlukan pupuk urea sebanyak 275 kg per hektare Itu pun belum termasuk pupuk lainnya yang biasa dicampurkan dengan urea Menurut Kusumo, lapisan Azola di atas permukaan lahan sawah dapat menghemat penggunaan urea sebesar 50 kg per hektare Bahkan jika perkembangan Azola sangat tinggi bisa menghemat penggunaan pupuk urea sampai 100 kg per hektare Berdasarkan penelitian teman-teman dari Universitas Brawijaya Dalam jurnal yang berjudul pengaruh pemberian pupuk Azola dan pupuk N pada tanaman padi Pemberian pupuk terbaik untuk padi adalah kombinasi 50% pupuk N atau urea dan 50% Azola segar Jadi bisa dibayangkan berapa banyak penghematan yang bisa didapatkan jika mengurangi pupuk urea dan menambahkan Azola mikrofila di sawah Manfaat yang kedua adalah padi lebih sehat karena memanfaatkan pupuk organik Pemberian berbagai macam pupuk kimia mungkin dapat meningkatkan produktivitas maupun efisiensi Akan tetapi tanaman padi dengan pupuk organik tentu jauh lebih sehat bagi perkembangan tanaman padi maupun bagi orang-orang yang mengkonsumsi berasnya nanti Namun jika ingin mengolah padi dengan 100% bahan organik Maka kita dapat memanfaatkan kombinasi pupuk kandang atau pupuk organik lainnya dengan Azola mikrofila Manfaat yang ketiga adalah Azola mikrofila mampu meningkatkan produktivitas padi Seperti yang kita tahu bahwa tanaman padi memerlukan banyak nitrogen Dan oleh karenanya petani memberikan pupuk urea setidaknya sebanyak 3 kali dalam sekali tanam tanaman padi Dengan Azola sebagai penghasil nitrogen, maka kita dapat mengurangi penggunaan urea dengan Azola mikrofila Dalam penelitian yang saya kutip sebelumnya juga menyatakan bahwa Pertumbuhan tanaman padi terbaik dan hasil panen tertinggi diperoleh dari pengaplikasian pupuk N sebanyak 50% dan Azola segar sebanyak 50% Lalu kombinasi pupuk terbaik kedua adalah pemberian 25% pupuk N dan 75% Azola segar Menurut Haryanto, pemupukan dengan pupuk buatan yang dikombinasikan dengan Azola dapat meningkatkan produksi sekitar 10-30% dibandingkan dengan pemupukan dengan pupuk urea pada takaran rekomendasi Hal ini pun terbukti karena faktanya dibandingkan dengan perlakuan 100% pupuk N, Azola segar meningkatkan hasil panen sebesar 29,31% Kemudian keuntungan yang keempat adalah Azola meningkatkan kesuburan tanah jangga panjang Beberapa aspek terpenting dalam unsur hara tanah adalah adanya kandungan nitrogen dan fosfor Dan kedua unsur ini merupakan kandungan yang dihasilkan dari tanaman Azola itu sendiri Berdasarkan kutipan pada penelitian di video sebelumnya, hasilnya menunjukkan bahwa takaran Azola 2 ton per hektare mampu meningkatkan 164% efisiensi serapan N dibandingkan tanpa Azola Dan penelitian menunjukkan bahwa pemberian Azola mampu meningkatkan serapan fosfor 17,3% dibandingkan tanpa Azola Lalu manfaat lain yang didapat dari pengaplikasian Azola pada tanaman padi adalah Azola mampu menekan pertumbuhan gulma Beberapa cara yang dilakukan oleh petani untuk menekan pertumbuhan gulma diantaranya seperti pemberian herbicida Namun penjagaan gulma dapat dilakukan secara alami dengan penanaman Azola pada sela-sela tanaman padi Azola berperan sebagai penutup lahan yang dapat mencegah gulma untuk tumbuh Selain digunakan sebagai pencegah perkembang biakan gulma, Azola juga dapat dijadikan sebagai pupuk hijau yang menyuburkan tanah Nah kurang lebih itu tadi 5 manfaat Azola dalam bersocok tanam tanaman padi Semoga informasi yang kami rangkum ini bermanfaat Silahkan klik like, subscribe, dan share jika Anda suka dengan video ini Dan silahkan tonton video kami yang lain jika Anda ingin belajar lebih banyak tentang tanaman paku air Terima kasih Salam Azola Purudeni Terima kasih